Oh ya satu lagi jika kalian kelamaan ngeceknya ya KWH mati tapi KWH hidup tapi listrik mati kalian bisa tekan 0 0 enter atau 0 1 enter dia akan mereset KWH kalian kalau ada alarm itu solusi yang paling cepat ya daripada capek-capek kita ngecek dulu kalau itu gagal baru kita cek yang kode-kode tadi atau bisa kalian ini kalian matikan kalian hidupkan lagi MCB disini dan MCB yang ada di dalam rumah kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh listrik mati tapi KWH nyala ya KWH token ini adalah KWH pintar smart KWH yang didesain dengan pengaman yang sangat baik banyak sekali jadi memungkinkan KWH ini posisi nyala tapi listriknya mati karena disini ada relainya ya Relain overload, relay overload, ada relay overvoltage jadi kalau tegangan lebih, beban lebih MCB ini akan melepaskan relay tersebut sehingga listrik di rumah kita menjadi padam dan saat terjadi berurang kali alarm KWH ini bisa lock out atau mengunci dirinya sendiri sehingga tidak bisa di on kan dalam beberapa waktu tertentu misalnya 15 menit atau 30 menit jika semua proteksi tersebut aman KWH tetap sudah nyala tapi listrik kita mati ada kemungkinan kabel yang putus Banyak sekali alarm jadi untuk memastikan alarm tersebut apa kalian bisa cek ya jika listrik mati KWH nyala cek 41 enter seperti biasa pastikan tegangannya bagus 210-230 ya kalau 240-250 itu overvoltage dia akan mematikan dirinya sendiri kalau dibawah 200-100 dia undervoltage atau tegangannya kurang jadi saat kita penyalakan peralatan yang besar itu dia akan mati dan hidup lagi oke untuk melihat beban lebih kita bisa lihat counternya disini ya 68 enter disini 0 kali tidak pernah kelebihan daya yang kedua yang kedua mati karena sumber listrik ini nggak mungkin ya kalau 69 ini mati hidup dia akan meng-counter ya 69 enter ini untuk melihat sumber listrik padam ini 71 kali ya listrik padam kalian pastikan itu tidak bertambah tetap 71 misalnya disini tidak bertambah jadi 72 73 karena kalau mati dari sini dia akan konturnya sampai 100-400 terus bertambah ya seperti itu yang ketiga nanti bisa juga muncul periksa ya periksa itu karena kabel nol dan ground ini nggak boleh disatukan ya kalau disini misalnya kalau kabel kalau nol kalian itu terkelupas terus nyantap ke galvani seperti ini dia nge-ground akan muncul alarm periksa seperti itu ya nah jika semua itu sudah bagus tidak beban lebih tidak overvoltage tidak tidak alarm yang lain periksa kalian bisa reset mcb ini ya mcb ini kalian matikan lalu kalian hidupkan lagi untuk mereset mcb ini dan juga mcb yang ada di dalam rumah kalian mcb yang ini ya nah jadi itu nah kalau kalian punya test band bisa di test band ya fase sama nolnya jika nyala keduanya berarti ada kabel nol yang putus tapi jika nyala satu satunya satunya apa nggak nyala berarti bagus ya listrik kalian maksudnya sampai disini di mcb yang belakang tadi itu berarti sudah bagus jadi kemungkinan yang lain selain kwh kemungkinan ada kabel yang putus ya seperti itu ya guys ya penjelasannya oke sudah beduk beduk atau suara tukang ini sekian dulu penjelasannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa kalian tanyakan ke nomor WA jika ada pertanyaan ya 0857 8516 1017 mungkin kita bisa bantu kita juga bisa laporkan ya yang paling mudah kalian laporkan saja via aplikasi backline mobile biar dipastikan masalahnya itu alarm dari smart relay ini atau kwh nya rusak juga bisa ya ada yang begitu ya relay nya itu nggak mau close jadi tidak mengirim listrik ke rumah kita nah ya itu aja mungkin cukup dari saya